Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa Pangan Sari membagikan bingkisan kepada para pemudik dan petugas yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pembagian bingkisan ini dilakukan untuk membantu konsumsi para pemudik selama perjalanan. Pembagian bingkisan Pangan Sari ini mendapat antusias dari para pemudik. Total ada 1.200 produk yang dibagikan. Bingkisan berisi ragam produk unggulan Pangan Sari dalam bentuk frozen food, kopi, bumbu masak, hingga roti. Tak hanya pemudik, bingkisan juga diberikan bagi petugas yang membantu kelancaran mudik, baik itu awak bus maupun aparat keamanan. Menurut pemudik, bingkisan ini dapat membantu tambahan konsumsi selama perjalanan maupun tambahan oleh-oleh bagi keluarga di Kampung Halaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pangan Sari mengeluarkan sekitar 1.200 produk untuk program kali ini dibagikan ke beberapa petugas atau pemudik yang membutuhkan. Jadi pembagian goodie bag dari Pangan Sari ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan kemudian mengapresiasi juga para petugas yang dalam jalur mudik ini, termasuk aparat negara di dalamnya dan kemudian kami juga ingin membantu ya sebisa mungkin terhadap konsumsi para pemudik yang mungkin akan menghabiskan waktu cukup lama dan perjalanan yang meletihkan ya.